Intro Diduga tidak mampu mengandalkan kecepatan kendaraan, seorang wanita menabrak 3 pengendara motor di Jakarta Timur, 2 tewas dan 1 kritis. Sementara pelaku shock dan belum bisa diperiksa polisi. Intro ARP, wanita penabrak 3 pemotor di Jakarta Timur, berabu malam, shock dan sulit berkomunikasi. Kini dia tengah jalani pemeriksaan di Satlantas Polres Jakarta Timur dan rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan medis. Pemeriksaan ini untuk membuktikan apakah pelaku tengah mabuk saat berkendara dan menyebabkan kecelakaan maut. Kami belum meraukan pemeriksaan kepada dokter, namun kami menduga, belum ada dugaan sama sekali, namun kalau ngantuk iya, karena jam menjelang tengah malam, mengudi-pengudi lengang, kemudian mungkin kecapean atau bagaimana. Kalau ataupun mabuk atau tidak, kami belum bisa memberikan keterangan, kami akan menunggu tes nanti di Rumah Sakit Polri. Sebelumnya, Rabu malam, 2 pemotor tewas dan 1 lainnya kritis akibat ditabrak seorang wanita pengemudi mobil yang baru keluar dari tol di Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatan laju kendaraannya sehingga memicu tabrakan maut. Pengemudi mobil sempat kabur karena diduga panik, namun akhirnya diamankan di kantor RW dekat lokasi untuk menghindari amuk masak. Sementara 2 korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri dan 1 korban kritis langsung dirujuk ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemir sama Bes Polri mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pegawasan PPNS Baris Rim Polri, Brigjen Prasetyo Utobo dari Jabatanja. Jenderal Bintang 1 itu diduga menanda tangani surat jalan untuk burunan Joko Jenderal. Kadif Humas Pori Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Brigjen Prasetyo Utobo bersalah karena menyalahgunakan jabatannya. Menurut Argo surat jalan yang ditanda tangani Brigjen Prasetyo itu hanya berhak dikeluarkan oleh Kepala atau Wakil Kepala Baris Krim. Saat ini Prasetyo Utobo ditahan di ruang khusus Provos Mabes Pori selama 14 hari untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Bapak Kapolri mengeluarkan surat telegram mutasi yang dengan nomor 1980, 7 Romawi, Kep 2020 tanggal 15 Juli 2020. Yang bersangkutan BJPPU ini dimutasikan ke Pati Yanma Mabes Pori dalam rangka pemeriksaan. Dan kemudian pemeriksaan belum selesai. Ini nanti akan kita tambahkan kembali. Dan mulai hari ini juga BJPPU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Jadi ada tempat propose untuk penempatan khusus untuk anggota dan sudah disiapkan. Mulai malam ini BJPPU ditempatkan di tempat khusus di Propos Mabes Pori dan selama 14 hari. Kemudian daripada penyidik, penyidik propam juga tidak berhenti sampai disini. Ya tentunya dari penyidik propam nanti akan mendalami. Kira-kira apakah ada keterlibatan pihak lain. Kalau memang ada, ya nantikan kita proses. Sejujurnya komitmen Pak Pori. Kalau ada kita proses, kita periksa. Sama perlakuannya. Ya tentunya nanti kita akan tetap melalui asas produk tak bersalah daripada BJPPU ini untuk kita mendaih keterangan selengkap-lengkapnya. Akibat menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Chandra, Lurah, Grogo, Selatan, Jakarta, Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya. Asep Subhan dianggap nyala gunakan. Wewenang dalam menerbitkan KTP elektronik burunan kasus hak tagih Bank Bali. Pembuatan KTP elektronik atas nama burunan kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiyarto Chandra diduga menyalahi aturan dan prosedur. Berdasarkan laporan Inspektorat Lurah Grogo Selatan, Asep Subhan telah berperan aktif melampaui tugas dan fungsinya. Berdasarkan laporan Inspektorat Lurah Grogo Selatan, Asep Subhan telah berperan aktif melampaui tugas dan fungsinya dalam menerbitkan KTP elektronik Joko Chandra. Imbasnya Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Lurah Grogo Selatan. Peran Lurah Grogo Selatan yang dianggap melampaui tugas dan fungsinya adalah bersama pengacara Joko Chandra. Mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik menjadi pihak pertama yang menerima KTP elektronik hingga menyerahkan langsung KTP elektronik kepada Joko Chandra. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies Rasit Baswedan, Sementara terkait kasus burung Joko Chandra, Asep Subhan mengaku tidak mengecek langsung status Joko Chandra. Sistem, begitu kita memasukkan data NIC Pak Joko Chandra, sistem itu akan berproses kepada sistem yang ada di pusat. Data yang ada di pusat kembali lagi kepada kita, di situ ada kemungkinan, ada, apa ya, boleh dibilang, memungkinkan untuk dicetak hari itu. Jadi dicetak hari itu memungkinkan, kemudian belangkonya terpenuhi oleh petugas, saya tanyakan bahwa apakah mungkin dicetak untuk satu hari ini, memungkinkan dicetak hari itu. Kami menganggap bahwa semua yang datang di kantor kelurahan Grogol Selatan ini yang memerlukan pelayanan kepada kita, kita tidak akan mencek satu-satu ini siapa atau siapa, yang penting dia mempunyai identitas yang memang dia menunjukkan bahwa dia warga. Jepatan Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan, kini digantikan sementara oleh camat kebayoran lama sebagai pelaksana harian. Dari Jakarta, tim Liputan, Ainyus melaporkan. Pemirsa Joko Chandra telah membuat GGR Negeri ini. Burun selama 11 tahun tersebut bisa melengkang bebas di tanah air, banyak tudingan ada kekuatan membacking burunan kasus Bang Bali tersebut. Joko Chandra, burun kelas kakap di kasus pengalihan hutang Bang Bali yang rugikan negara nyaris 1 triliun rupiah membuat kabar tak sedap berhembus ke kementerian yang dipimpin Yasona Lawli. Pasalnya Joko Chandra yang burun 11 tahun, bebas melengkang keluar masuk Indonesia. Wajar saja Menteri Yasona tak mau dikaitkan dengan surat jalan itu. Dari siapa? Saya enggak punya. Saya kan urusan imigrasi, bukan urusan surat jalan. Kalau lewat perbatasan, ada yang tidak lewat imigrasi. Banyak yang kaya kita yang lewat jalan tikus. Tolong dia kalau masuk jalur imigrasi. Wajar saja Menteri Yasona tak mau dikaitkan dengan surat jalan. Di hari yang sama, masyarakat anti korupsi Indonesia ke Komisi 3 membawa surat jalan untuk Joker alias Joko Chandra dari salah satu institusi supaya ia bebas hilir mudik di tanah air. Komisi 3 DPR pun terpaksa rapat dengan imigrasi karena menganggap aneh buronan Joko Chandra lolos masuk Indonesia dan sempat-sempatnya membuat KTP dan paspor baru Indonesia. Dirjen imigrasi tak mau tersudut. Ia menyebut paspor baru sudah mereka tahan lagi lewat kuasa hukum Joko Chandra. Namun kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan ada skenario yang bikin kliennya tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementeri ya dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian dari kementerian dalam negeri aturannya demikian. Aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai. Gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu saat sama lain. Bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya. Tidak ada yang kecolongan. Tapi aturannya memang begitu. Joko Chandra masuk ke Indonesia sekitar Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. Sebelas tahun silam saat baru buron ia pernah mengajukan PK. Tapi gagal. Kasus Joko Chandra bermula saat kejaksaan agung menganggapnya terlibat permainan kotor mencairkan dana Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun ia bebas karena pengadilan hanya anggap kasusnya perdata. 8 tahun berselang ke jagung naik banding. Hasilnya makam agung memutus Joko Chandra bersalah dan harus dihukum 2 tahun penjara plus mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Namun sehari jelang putusan MA di tahun 2009, pengusaha properti ini sudah meninggalkan Indonesia. Sidang PK Joko Chandra di akhir Juni dan awal Juli 2020 pun batal digelar karena Joko sakit. Kuasa hukum menyatakan kliennya sakit setelah kedatangannya ke Indonesia gaduh. Sementara itu Menko Polhuka Mahfud MD sudah mengumpulkan kabar eskrim Mabels Polri, Wakil Jaksa Agung, Dirjen Imigrasi Kemen Kumham serta Dirjen Dukcapil Kemen Dagri dan meminta segera menangkap Joko Chandra. Saat ini kuasa hukum mengaku sedang membujuk Joko Chandra hadir di sidang PK selanjutnya Senin Pekan Depan 20 Juli. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemiksa sidang putusan perkara penyerangan penyidik komisi pemberantasan korupsi novel Baswedan masih berlangsung hingga saat ini. Sementara kedua terdakwa mendengar putusan di Mako Brimob Depok. Sidang yang berlangsung di pengandilan negeri Jakarta Utara ini dipimpin Hakim Ketua Juyamto serta dua Hakim Angkota Taufan Mandala dan Agus Derwanta. Di tempat terpisah di Mako Brimob Kelapa II Depok, dua terdakwa Rony Bugis dan Rahmat Kadir didampingi kuasa hukumnya. Pada sidang 11 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa satu tahun penjara karena menilai penyeraman air keras yang mengenai wajah novel Baswedan tidak disengaja. Sementara itu saat sidang berlangsung di luar gedung pengadilan negeri Jakarta Utara, sejumlah orang berunjuk rasa mendesak agar novel Baswedan turut diadili atas kasus penganiayaan kawanan pencuri sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004 silam. Pengunjuk rasa mengatasnamakan Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa meminta polisi untuk membuka kembali kasus ini di mana saat itu novel Baswedan masih berdinas di kepolisian. Pemirsa ratusan orang kembali turun ke jalan untuk menolak RUU HIP. Bagaimana nasibnya? Kami akan kupas sesaat lagi usai juga. Terima kasih telah menonton!